Hi everyone, here's me again Anis Welcome back to my channel Kali ini aku mau share ke kalian Top 5 sunscreen yang cocok banget Untuk kulit berminyak dan berjerawat So kalau kalian pengen tau Produknya apa aja, please keep on watching Yang pertama, aku punya skin aqua UV Moistur Gel SPF 30 PA++ Ini normal to oily skin Jadi menurut aku ini adalah sunscreen yang cocok banget Untuk kamu yang kulitnya berminyak dan berjerawat Kenapa aku bilang kayak gitu? Karena dia itu punya tekstur, dia punya formula itu Cair banget dan cepet banget ngeresep ke kulitnya Bisa kamu lihat dia itu teksturnya lotion, cair Dan enak banget feelsnya kalau udah ke kulit kita Karena pas di blend kayak gini Dia nggak seperti sunscreen pada Dia itu cepet banget ratanya Dan enak banget kayak air gitu Jadinya nggak berat di muka Aku suggestin banget kalau kamu lagi ada jerawat gitu Terus juga Aku suggestin banget kamu pakai ini Kalau misalkan kamu lagi jerawatan juga Dan lagi berminyak banget mukanya Pakai ini nggak akan bikin kulit kamu itu tambah berminyak Dan dia juga tidak mengandung alkohol Jadi aman dipakainya Dia mengandung hyaluronic acid Jadinya bagus untuk melembabkan kulit kita Tapi tidak membuat kulit kita itu berlebihan minyaknya Dua, aku punya dari Biore UV Watery Essence SPF 50 PA++ Ini juga salah satu favorite aku Untuk sunscreen Tapi dia ada kandungan alkoholnya Jadi aku tidak saranin kamu Kalau misalkan kamu alergi dengan alkohol gitu Ini enaknya kenapa? Dia tuh lebih cair dibanding skin aqua yang tadi aku sebutin Ini bener-bener kita kayak Nggak pakai apa-apa Enteng banget Dia warnanya agak kehijauan Teman-teman disini Terus Dia itu kalau udah diratain kayak gini Wah aduh Mantep banget Watery banget Seperti air Bahkan aku bisa ngerasain Ini ada kandungan airnya Jadi kalau udah sampai ke muka itu Ada efek dinginnya Dan happy banget ya Kalau pakai ini tuh Karena setidak lengket itu Dan tidak seberat itu Bener-bener Ngerasa kita tuh nggak pakai sunscreen guys Kayak gitu Nah ini entengnya udah jangan ditanyain ya guys Ini paling enteng dari semua sunscreen yang pernah aku coba Dan dia tidak ada white castnya sama sekali Aku Tau sekarang kenapa Banyak orang yang suka sama Biora UV ini Karena memang sebagus itu guys Dari segi harganya memang agak mahal ya Sekitar 120 ribuan Untuk berapa milik ini ya Untuk 50 gram Terus sunscreen yang ketiga Yang aku juga suka Ini dari Nivea Protect and White SPF 50 Ada warna biru Ada warna pink Tapi menurut aku Dua-duanya oke banget Dua-duanya tidak membuat kulit aku tuh berminyak Tidak membuat kulit aku itu Kayak Heboh Luar minyaknya Nggak sama sekali Dia justru bisa Mengontrol minyak di kulit aku Dan dia juga Apa ya Nah Dia juga warnanya agak kehijauan guys Dia itu lebih kental Dibanding yang semua yang aku sebutin Barusan yang tadi itu Kalau dia itu Masih kerasa kita pakai sesuatu Gitu Kayak masih Nggak ada kayak airnya Tidak ada Jadi Kerasa gitu Kita lagi pakai sunscreen Kita Ada layering Muka kita Gitu Nah gini Tapi menurut aku ini agak kayak Gerah gitu Kalau dipakainya To be honest Memang kayak gitu Feelsnya Kalau misalkan pakai sunscreennya Si Nivea Tapi Aku suka Dia Lama-kelamaan itu Enak aja gitu Dipakainya Nggak ganggu sama sekali Jadi ini bisa kamu cobain Dan ini harganya murah Cuma 50 ribuan gitu Jadi Dan dapetinnya juga Gampang banget Jadi Nggak perlu kayak Online atau apa Screen berikutnya dari L'Oreal Teman-teman Ini L'Oreal UV Perfect SPF 50 Dia Mengklaim Kalau dia bisa Mengkontrol Oil kita Menurut aku Sama aja Kayak sunscreen yang aku sebutkan Barusan tadi itu Dia juga Nahan minyaknya Ya standar-standar aja Ya kayak Biasa aja gitu Nggak terlalu yang heboh Dibanding yang teman-temannya Yang lain gitu Untuk ketahanan minyaknya Tapi dipakainya juga sama Feelsnya sama Kayak si ini nih Kayak si Nivea Jadi kayak agak gerah gitu Di kulit kita Tapi ya Emang begitu sih Sunscreen Pakainya Maksudnya Feels Kalau kita pakai sunscreen Emang seperti itu Jadi nggak masalah sih Kayak gitu Yang penting dia Tidak buat Muka kita Jadi gatel Atau makin berminyak Itu Jelas-jelas Sudah tidak cocok Ya kan Jadi dua ini Kataku sih Sama aja Kualitasnya Tinggal kamu sesuaiin aja Sama budget Kalau misalkan ada uang lebih Kamu bisa pakai yang ini Kalau misalkan Budgetnya kurang Pakai yang ini Dua-duanya sama-sama Bagus Dan sama-sama Bisa Sama-sama SPF 50 Yang terakhir Ini dari Skin Aqua Tone Up UV Ini adalah pencarian terbaik aku Di bulan lalu Karena Aku ngerasa dia Tone up-nya lumayan natural Di kulit aku Tidak membuat kulit aku Abu-abu Atau kayak gimana Dan meresapnya enak banget Sama banget Feels-nya Kalau misalkan aku pakai dia Si Skin Aqua yang ini Tapi memang ini lebih cair Lebih kayak lotion Lebih kayak cepat gitu Nyerepnya Dan lebih enteng Sedangkan kalau ini Kita masih ngerasa Ada lengket di kulit kita Tapi Dia bagusnya adalah Kayak aku Nggak butuh BB cream lagi Atau bedak Karena dia udah bisa Bikin kulit aku tuh Bener-bener Keliatannya cerah Dan nggak kusam Kalau pakai ini Ini SPF 50 Harganya juga 60 ribuan Sama aja Kayak ini Kayak temennya ini Jadi Kamu boleh pilih nih Kalau misalkan Kamu Mau ada Efek cerahnya Pakai tone up ini Skin Aqua Kalau nggak mau Ya pakai ini Dua-duanya oke banget Ada reviewnya juga Di video aku sebelumnya Bisa di cek Itu dia tadi Top 5 sunscreen Untuk kulit berminyak Dan berjerawat Semoga kalian bisa Dapatin sunscreen Yang cocok untuk kulit kalian Dan semoga ini Membantu kalian Oke Thank you so much everyone For watching my video Jangan lupa Like video ini Kalau kamu suka Dan subscribe channel Anies See you next time Bye